Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 ya hello guys apa kabar semua hari ini semoga sehat selalu semuanya ya hari ini kita akan mereview tomat dengan sistem tanam rapat guy lawannya tomato solo di bawah kayak kemarin kan udah tomato solo tuh kita review buahnya lupa-lupa ingat beskendis kayak kalau nggak salah yang 162-163 yang 120 udah pagi 126 apa berapa lupa beskendis kayak nah yang ini guys Hai tomat sistem tanam rapat ini guys sudah beskendis itu nggak tapi biasa beskendis berhenti ngitungnya Gai waktu sudah di angka 200 Gai kenapa susah ngitungnya guys susah karena apa daunnya lebet guys buahnya lebet pohonnya subur makmur tanahnya gembur Hai jadi tanamannya gak hancur Gai ya inilah Gai jadi dengan sistem tanam rapat untuk luasan eh berapa ini Gai satu kali satu meter lah ya Gaya kita anggap sama aja ya itu 14 pohon guys 14 pohon buahnya sudah 200 lebih guys ya ini Gai sudah beskendis hitung semuanya 200 lebih terus beskendis tidak menghitung lagi Gai sudah yang mulai merah Gai dibawah juga sudah mulai dipanen Gai dan enaknya apa ini Gai tomat ini buah jadi bunga keluar tunas tubuh Gai jadi inilah Gai sistem tanam rapat berbuah lebat tidak dimakan ulat kita semua melihat kalau dimakan kita jadi sehat Oke guys kita lihat di sini daunnya besar-besar Gai kelihatan ke bagian tengah ini Gai daunnya besar Gai Oh ya besar ya ini terbakar Gai kena matahari Gai dari sana siang-siang kemarin suhunya sampai 35 derajat celcius Gai dua hari yang lalu ini bunganya masih keluar terus Gai buahnya sudah 200 Nah itu tadi daunnya besar-besar Gai ya yang sebelah sini daunnya kecil-kecil Gai sebelah sini daunnya kecil-kecil lihat ya daunnya kecil-kecil kenapa bisa begitu apakah ini jenis tomatnya lain tidak Gai ini satu jenis tomat satu merek satu jenis untuk tomat bataran menengah ke bawah ya tomat ini mereknya tomat tetet hahaha gak boleh nyebut merek ya guys nanti dikira promo tapi ini satu merek Gai jadi tomat jenis tetet ini kenapa daunnya ada yang besar ada yang kecil beda nih Oh tidak ini satu jenis guys yang ini daun besar kenapa karena dia kehilangan sinar matahari hampir 40% Gai yang di sebelah sini kehilangan sinar mataharinya cuma 20% Gai jadi itu yang membedakannya jadi daun tanaman tanaman apapun guys kita nggak bisa ngukur daunnya Oh yang kecil ini tomat ini Oh yang gede ini tomat seperti ini tidak guys bisa seperti itu daunnya kita jadikan patokan dengan syarat agro klimatnya sama intensitas sinar matahari sama iklimnya sama cuacanya sama tapi kalau sudah berbeda seperti ini tanaman pun akan menyesuaikan diri ya Gai sebelah sini Gai ya besar-besarkan daunnya sebelah sini Gai kecil-kecil nah inilah Gai perbedaannya ini buahnya melihat tanaman sehat walafiat gemah rimpah loh jinawi seperti ini Gai aduh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi seorang petani Gai apalagi seorang hobis deh Hai cantiknya gerombolan yang main keroyokan ini ya Alhamdulillah Masya Allah 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 wala kuatai labillah guys mudah-mudahan sistem tanam rapat ini eh bisa di atas 500 ya buahnya gaya jadi buat temen-temen yang mau nanem yang lahan saya cuman sedikit lahan saya kecil lahan saya ketutupan tembok ketutupan pohon nggak dapet sinar matahari cuman dapet sinar matahari sedikit bisa dipertimbangkan Gai dan seperti ini bisa dipertimbangkan kalau di Sukabumi biskendis bisa bikin fasilitas ini dari bambu Gai murah meriah kuat hasilnya Hai lumayan tapi kalau di Jakarta akan tahu sendiri Gai nyari bambu di Jakarta ini seperti nyari emas Gai susah mahal nah begitu Gaya Oke ini review tomat sistem tanam rapat Hai di dalam luasan anggap saja satu kali satu meter persegi ya walaupun ini ada lebih bangunannya agak lebih besar ya yang sampai sejauh ini berhasil berbuah dengan lebat Hai di saat musim hujan yang lebat mudah-mudahan tidak ada masalah Hai sampai dari 5 bulan ke depan Insyaallah Oke guys itu dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati